Teman-teman, tampilan di monitor kita ini adalah preview dari template animasi PowerPoint untuk undangan digital. Apa bedanya nih dengan template PowerPoint lainnya untuk undangan digital ya? Tentunya di template kali ini adalah template dari Levidio Wedding Vol. 3 yang kaya akan tema nuansa adat ya, adat di Indonesia, dari Jawa, Sunda, Bali, dan sebagainya. Tentunya sangat relevan bagi teman-teman yang melayani atau menangani klien dari Indonesia ya, klien-klien lokal yang mengusung tema adat dalam acara pernikahan mereka. Dan bagi teman-teman yang punya klien internasional seperti dari Upwork ataupun Fiverr, tetap bisa menggunakan template tersebut dengan tema yang umum, yang lebih general, yang gak kalah cantik dan menarik, seperti tema volar dan minimalis. Untuk teman-teman yang melayani klien Shari, tenang aja, ada template bernuansa islami dalam rangkaian produk tersebut. Kita akan bahas sebetapa mudahnya mengolah dan mengerjakan undangan digital menggunakan template animasi undangan digital PowerPoint dari Levidio Wedding 3 ini teman-teman ya. Namun sebelumnya kita tuntasin dulu preview berikut ini. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum teman-teman, kembali di playlist rekomendasi Erwin. Kali ini kita membahas Levidio Wedding 3 lagi teman-teman ya, Levidio Wedding 3. Di mana sebelumnya saya juga sempat membahas produk tersebut namun di modul yang berbeda ya, modul Invi. Yang merupakan sebuah template website undangan digital tanpa mikirin hosting, tanpa mikirin domain, dan tanpa install plugin ya. Kita gak akan bahas itu lagi karena nanti akan membahasnya akan kepanjangan. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya tentang Invi ya, di mana Invi adalah bagian dari Levidio Wedding 3 ini ya. Kita ngebahas modul yang berbeda teman-teman, yaitu ada di modul 2. Yang merupakan Wedding Invitation Animation. Jadi disini teman-teman difokuskan untuk melayani klien yang membutuhkan undangan digital dalam untuk video animasi teman-teman. Disini templatenya sangat mulus dan menarik ya. Ada berbagai macam tema ya, ada juga berbagai macam format. Format vertikal untuk reels dan untuk story ya, dan format horizontal untuk video reguler ya. Yang membedakan Levidio Wedding 3 ini ya, disini kaya akan tema adat Nusantara teman-teman. Jadi teman-teman bisa melayani lebih, punya nilai plus lah ya, lebih merasa punya nilai plus untuk melayani klien dari lokal, dari Indonesia. Di mana ada berbagai macam tema adat, ada adat Jawa, Sunda, Sumatera, dan Bali teman-teman. Nah, di depan kita ini juga saya sudah membuka salah satu templatenya teman-teman ya. Untuk mendapatkan template ini pastikan teman-teman juga sudah bertransaksi untuk Levidio Wedding 3 teman-teman. Jadi dalam satu bundling ini teman-teman hanya cukup membayar satu kali harga ya. Membayar sekali dan bisa diakses seumur hidup ya. Untuk harganya bisa cek sendiri di kolom deskripsi ya, karena saya belinya pada masa promosi. Dan harganya terus berubah ya, silahkan cek aja berapa harganya, cek link di kolom deskripsi ya. Nah, kalau sudah bertransaksi teman-teman nanti akan dibawa ke halaman akses seperti ini ya. Di mana kita bisa mendownload file yang kita perlukan. Jadi nggak perlu download semuanya, menemukan komputer, nggak perlu. Kita cukup cari yang benar-benar lagi kita kerjakan. Misalkan lagi melayani tema adat, maka tinggal klik aja download tema adat. Nanti akan keluar berbagai macam tema adat Nusantara ya. Kebetulan yang saya buka ini adalah adat Jawa. Teman-teman bisa lihat ketika kita play di sini. Maka kita bisa melihat betapa halusnya pergerakan dari animasi. Yang pastinya semuanya ini bisa diedit menggunakan PowerPoint ya. Ini slide keduanya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sangat halus dan dinamis ya. Text dan ornamennya bisa kita ubah posisi dan bisa kita edit. Begitu juga dengan fotonya seperti ini teman-teman. Ketika kita klik, maka tampilannya sangat dinamis. Dan fotonya bisa kita sesuaikan dengan foto mempelai dari klien kita, teman-teman. Oke, teman-teman. Langsung aja saya demo-kan ya. Seolah-olah klien saya menginginkan format text dan text-nya dirubah ya. Maka saya gampang banget tinggal masuk ke home. Lalu pilih range di sini. Lalu pilih selection pane ya. Mungkin teman-teman bingung ketika melihat ini ada putih-putih di sini ya. Ini adalah transisi teman-teman. Jadi cukup dimatikan saja ya. Jadi ini seperti layer ya teman-teman ya. Tinggal kita matikan saja bagian yang atasnya ya. Lalu kita cari bagian text di layer ini ya. Kebetulan pihak live video atau pihak root pixel yang membuat template live video ini sudah mengatur naming dari setiap bagian layer-nya ini. Jadi mudah diedit seperti ini ya. Ada bagian change text here ya. Yang merupakan suatu bagian dimana kita bisa mengedit text. Yang ketika kita pilih ya. Maka dia berbentuknya seperti ini ya. Kita pilih sambil tekan control ya. Agar kepilih semuanya ya. Nah ini menandakan area yang bisa diganti text. Langsung aja kita tutup bagian lainnya. Kita hide all di sini ya. Dan biarkan yang change text here-nya aktif ya teman-teman ya. Oke. Pertama misalkan kita ingin mengganti format jenis font-nya. Supaya lebih indah ya. Mungkin bisa diganti dengan yang ini ya. Seperti ini mungkin lebih matching dengan undangan pernikahan ya. Dan misalkan namanya ingin diganti jadi misalkan Ahmad ya. Misalkan. Dan ini adalah Dewi misalkan. Kita aktifkan lagi semuanya show all ya. Dan kita mainkan preview-nya. Maka tampilannya sudah berubah mengikuti apa yang kita ubah tadi ya. Dan tentunya dengan tampilan animasi yang enak dilihat ya teman-teman ya. Oke. Yang selanjutnya saya juga akan demokan gimana mengganti foto ya. Dari template yang sudah disediakan. Misalkan kita cek dulu preview-nya yang ini ya. Oke. Seperti ini. Misalkan disini kita ingin menampilkan foto mempelai wanita ya. Kita coba aja disini di klik. Lalu kita cari bagian untuk mengedit foto. Nah kebetulan memang seperti yang saya bilang tadi. Disini memang sudah disediakan nama layer yang mudah dicari ya. Ketika kita klik disini. Maka sudah kepilih bagian foto untuk kita edit atau kita ubah ya. Dan disini juga ada graphic shape-nya yang berbentuk seperti wayang ini teman-teman. Oke. Jadi kita hide lagi dulu semuanya biar gak bingung. Hide all ya. Kita tutup semuanya. Lalu kita aktifkan yang change image here ya. Dan shape graphic ya. Nah disini kita gampang banget. Tinggal klik kanan aja teman-teman. Klik kanan langsung change picture. Seperti yang kita inginkan. Misalkan foto mempelainya kita cari di komputer kita. Nah seperti ini. Kita klik aja pengantin wanitanya. Kita insert ya. Oke maka tinggal kita sesuaikan aja mengikuti bentuk dari shape di belakangnya supaya senada teman-teman ya. Oke jika sudah kita show all lagi semuanya ya. Mungkin ininya kita ganti ya. Bagian text-nya juga bisa kita ganti. Misalkan kita cari bagian change tag here ya. Nah ini bagian change tag here ya. Kita bisa ganti. Kita pilih semuanya dulu. Lalu kita hide all ya. Kita pilih lagi ya. Mungkin kita ganti jadinya namanya tadi Dewi ya. Yulia misalkan. Dewi Yulia. Oke. Dan mungkin text-nya, jenis font-nya juga akan kita ganti jadi lebih menarik ya. Misalkan yang tadi ya. Seperti ini. Oke. Kita show all lagi. Dan kita play preview-nya. Oke. Mudah sekali ya. Dan pergerakan animasinya sangat halus banget. Ada efek lighting-nya. Gak kalah keren dengan after effect teman-teman. Oke. Masih penasaran? Kita coba lagi. Mungkin di slide ke-7 ya. Di slide ke-7 ini. Coba slide ke-6. Seperti apa? Oh. Slide ke-6 gampang ya. Di sini kita tinggal masukin kutipan hadis. Atau dalil tentang pernikahan ya. Atau quote-quote yang sangat indah untuk acara pernikahan ya. Kita cek di bagian ke-7 ya. Kita play seperti apa. Di bagian ke-7 ini sepertinya tempat untuk menaruh foto pre-wait ya. Kita coba ya. Gimana cara ngeditnya memasukkan foto pre-wait di bagian tersebut. Oke. Tinggal dipilih aja. Slide ke-7 nya. Lalu kita cari change picture. Nah change picture di bagian sini ya. Satu, dua, dan tiga ya. Berarti kita hide all aja semuanya. Lalu kita pilih ya. Misalkan ini kita aktifkan. Seperti ini ya. Dan mungkin kita juga perlu mengaktifkan grafik shape-nya. Untuk patokan ya bentuk fotonya seandainya ada pergeseran sedikit ya. Seperti ini ya. Bentuk shape wayangnya teman-teman. Oke. Langsung aja kita coba edit yang ini ya. Kita change picture ya. Change picture kita ganti dari komputer kita. Mungkin foto pre-wait yang... Oh, nggak ada foto create sih contohnya. Mungkin mempelai cowok deh. Mempelai cowok ya. Dan di sini kita sesuaikan. Oh, sudah sesuai ternyata. Nah, di sini kita change picture misalkan. Kita cari di sini mungkin mempelai wanita dengan pose yang berbeda. Dan di sini mungkin foto apa ya. Foto cincin perkawinan ya. Misalkannya seperti ini ya. Oke. Sekarang. Oh, ini ada. Kalau ada yang seperti ini tinggal digeser-geser aja. Disesuaikan ya teman-teman ya. Oke. Kita show all lagi. Dan kita coba play. Di bagian foto pre-waitnya. Wow. Cantik banget teman-teman. Nggak kalah keren dengan after effect yang pastinya lebih efisien ya teman-teman ya. Karena saya yakin PowerPoint ini biasanya sudah terinstall ketika teman-teman membeli sebuah laptop atau PC ya. Jadi enak banget. Dan tidak memakan space besar untuk melayani jasa pembuatan undangan digital berformat video ini teman-teman. Oke teman-teman demikianlah review sekaligus demo yang menunjukkan ke teman-teman betapa mudahnya melayani jasa pembuatan undangan digital pernikahan menggunakan template PowerPoint dari Levidio Wedding Tree. Gimana nih teman-teman? Apakah menurut teman-teman Levidio Wedding Tree ini bisa teman-teman dijadikan tools penunjang karir teman-teman sebagai seorang desainer dan freelancer? Silahkan komen ya. Untuk teman-teman yang penasaran apa aja yang teman-teman dapat dari Levidio Wedding Tree ini bisa cek link di kolom deskripsi ya. Karena nggak cuma template animasi aja namun ada berbagai macam atribut untuk melayani kebutuhan klien teman-teman dalam membuat undangan digital pernikahan. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng atau notifikasi supaya teman-teman dapat kabar jika ada rekomendasi tools yang mampu membantu teman-teman dalam melayani pekerjaan teman-teman menjadi lebih cepat, mudah, namun dengan hasil yang terbaik. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.